Hai sahabat kenal Balijani, apa kabar? Semoga sahabat selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera. Kali ini Tutsugi akan berbagi kisah mengenai riwayat Pancarisi atau Pancatirta dan keturunannya di Bali. Seperti halnya, kisah-kisah masa lalu yang lain yang tertulis di dalam baban, riwayat mereka juga tidak lepas dari kisah berbau mitologis yang tentu saja agak sulit untuk diterima sebagai kejadian nyata. Seperti apakah kisahnya? Mari kita simak dengan merujuk buku karya Cekordera Keputera berjudul Baba Dalam Warih Ida Dalam Sri Aji Kersnah Kepakisah. Empu Tanuhun adalah putera dari Empu Bajrasatwa. Tinggal di Jawa, beliau memiliki kecerdasan dan kesatian yang sama dengan ayahnya. Beliau berputera lima orang yang terkenal dengan sebutan Pancarisi atau Pancatirta, yaitu Empu Genijaya, Empu Semeru, Empu Gana, Empu Kuturan, dan Empu Baradah. Semua putera beliau itu kemudian pindah ke Bali kecuali Empu Baradah. Tetapi gelah keturunan Empu Baradah juga menyusun datang ke Bali yang sekarang menjadi keturunan dalam Brahmana dan lainnya di Bali. Empu Baradah menjabat sebagai bagawan tak air langga di Kerajaan Kediri. Beliau berpeseraman di Purat Tujung Sari, Lemah Tulis Kediri, Jawa Timur. Beliau dikenal sebagai seorang Brahmana yang menguasai ilmu ketajaman batin dan kesatian seperti ayahnya. Selain itu, beliau juga menerima anugerah dari yang kuasa berupa kemampuan untuk mensucikan Tribwana. Disebutkan, salah seorang putera beliau yang terlahir melalui keutamaan yoga semadi dan keluhuran batin adalah Empu Bahula. Empu Baradah berhasil menaklukkan Rangdengjira seorang janda sakti di desa jirah yang sangat ditakuti warga karena mempraktikan ilmu hitam. Beliau menaklukkan Rangdengjira dengan cara menikahkan Empu Bahula dengan putri Rangdengjira bernama Dia Ratnamanggali. Itu adalah siasat guna memudahkan jalan untuk mengetahui rahsia kesaktian Rangdengjira yang terdapat pada sebuah lontar. Seperti sudah kita ketahui, kelah Empu Bahula berhasil mengambil lontar tersebut secara diam-diam dan diserahkan kepada ayahnya. Salah seorang putera Empu Bahula adalah Empu Tantular yang terkenal cakap dalam segala ilmu selain juga pintar bertutur kata. Empu Tantular kemudian menurunkan empat orang putera, semuanya laki-laki dan mahir dalam segala ilmu. Mereka adalah Dangyang Panawasikan, Dangyang Sidimantra, Dangyang Asmaranata, dan Dangyang Kepakisan. Putera Sulung Empu Tantular yakni Dangyang Panawasikan menurunkan dua orang putera, yaitu Dangyang Jaya Remat dan Dangyang Subali yang datang ke Bali bersama Haida Dalam Sri Ajikersna Kepakisan sebagai bagawanta kerajaan. Dangyang Jaya Remat mempunyai putera angkat yang kemudian menurunkan keturunan Gerta Harum di Bali. Sementara Dangyang Sidimantra, putranya yang kedua datang ke Bali karena putera beliau, Sang Bang Mani Angkeran yang gemar berjudi telah memotong ekor Naga Basuki, sehingga ia dimusnahkan menjadi abu. Kedatangan Sang Ayah untuk memohon pengampunan dan dikabulkan oleh Naga Basuki. Mani Angkeran lalu mengabdi di Besakih dan mempunyai empat orang putera, yaitu Ida Banyak Wideh, Ida Tulis Dewa, Ida Wayabia, dan Sira Manikan. Ida Banyak Wideh yang sempat ke Jawa di Bali memiliki keturunan bernama area Wambang Pinati. Sedangkan Ida Tulis Dewa menurunkan keturunan area Wambang Sidimantra yang banyak bertugas di Pura Besakih, dan Ida Wayabia menurunkan area Wambang Wayabia. Keturunan Sang Bang Mani Angkeran selanjutnya menjadi kesatria dan berkiprah dalam percaturan kerajaan di Bali. Ida Tulis Dewa memiliki tiga orang putera masing-masing bernama Ida Penataran, Ida Taujiwa, dan Ida Sengarsa. Ida Penataran kemudian menjadi kesatria bernama Igusti Anglurah Kacang Dawo, yang tinggal di Kacang Pawos dan selanjutnya mempunyai putera bernama Igusti Anglurah Sideman, yang kemudian menurunkan keturunan area Wambang Sideman. Ida Banyak Wideh kembali ke Jawa dengan tujuan mencari kakeknya yaitu Dangyang Sidimantra. Ida Banyak Wideh yang tinggal di Pasraman Empu Sedah di Daha kemudian berkenalan dengan putri Ki Arya Beletung yang bernama Igusti Ayupinati. Ida Banyak Wideh kemudian kawin Nyantana dengan Igusti Ayupinati sehingga kemudian menjadi kesatria bernama Arya Banyak Wideh. Dari perkawinan itu lahir Arya Bang Pinati yang ikut ke Bali menyertai Ida Dalam Sri Aji Kersna Kepakisan. Pada awalnya Arya Bang Pinati mendapat tugas berpindah-pindah tetapi akhirnya menetap di suatu wilayah yang kemudian disebut Desa Penati dan Purinya disebut Puri Kertelangon. Dangyang Asmaranata putra ketiga Amputan Tular menurunkan dua orang putra masing-masing bernama Dangyang Angsoca dan Dangyang Nirarta. Dangyang Angsoca mempunyai putra bernama Dangyang Astapaka yang datang ke Bali pada masa pemerintahan Ida Dalam Batu Renggong dan menurunkan Brahmana Buddha di Bali. Dangyang Nirarta juga datang ke Bali dengan keluarganya pada masa pemerintahan Ida Dalam Waktu Renggong. Beliau juga dikenal dengan nama Pedanda Sakti Wawurau yang kemudian menurunkan Brahmana Siwa di Bali. Sedangkan Dangyang Kepakisan, putra Bungsu Amputan Tular adalah seorang pendeta berbudiluhur dan memiliki kesatian yang tak tertandingi. Beliau adalah guru sekaligus penasehat Mahapati Gajah Mada. Beliau memiliki putra bernama Sri Soma Kepakisan dan Sri Soma Kepakisan kemudian menurunkan tiga putra dan satu putri masing-masing bernama Ida Dalam Juru, Ida Dalam Bima Sakti, Datu Muter dan Ida Dalam Ketut Kepakisan. Ida Dalam Juru kemudian menjadi Adipati Belambangan, Ida Dalam Bima Sakti menjadi Adipati Pasuruan, Datu Muter menjadi Adipati Sumbawa dan Ida Dalam Ketut Kepakisan menjadi Adipati Bali dengan nama Abisheka Ida Dalam Sri Aji Kersenang Kepakisan. Demikian secara singkat mengenai riwayat Pancatirka dan keturunannya yang banyak tersebar di Pulau Bali. Semoga ada manfaatnya. Rahayu Terima kasih telah menonton!